Assalamualaikum guys, ini makanan apa lagi ya yang khas dijumpai di Cirebon Iya, kalau di Cirebon ini dinamakan dengan gado-gado ayam Ada sayurannya yang seger-seger, ada lontong, ada suwiran ayam Dan yang khas ini adalah pakai kuah opor atau kuah bumbu kuning Kemudian dikasih sambal kacang Asli ini enak banget guys, kita bisa bikin sendiri di rumah Pada video resep kali ini, aku sertakan pula gimana cara bikin opor ayamnya ya Langsung saja kita cekidot Pertama-tama kita bikin kuah kuning atau opor ayamnya ya guys Dengan bumbu-bumbu yang tersedia berikut ini Semua bumbu dihaluskan baik dengan diulek ataupun dengan di blender Kemudian siapkan bumbu cemplungnya berupa daun salam Potongan lengkuas, sebatang sereh, dan daun jeruk secukupnya Tambahkan pula sedikit asam jawa Kemudian siapkan pula bahan opornya berupa ayam secukupnya Dan aku pakai telur ayam yang sudah direbus Kemudian sediakan 1 saset santan instan Kemudian kita tumis bumbu halus dan bumbu cemplungnya hingga harum Lalu masukkan ayam terlebih dahulu untuk digoreng bersama dengan bumbu yang telah harum tadi Lalu tambahkan air sedikit biar bumbu dan ayam tadi tidak gosong Sambil kita aduk-aduk ya guys Kemudian baru kita masukkan telurnya Kalau dirasa kurang air bisa kita tambahkan secukupnya Jangan lupa untuk dikasih rasa ya guys Karam, gula pasir, boleh pakai penyedap atau pakai kaldu bubuk Lalu masukkan santan ke dalamnya Kemudian tambahkan air secukupnya Disarankan untuk banyak kuahnya ya guys Karena akan kita pakai untuk kuah gado-gado ayamnya Sedangkan isiannya yaitu ayam dan telur bisa kita gunakan untuk lauk makan Barangkali buat anak-anak yang tidak doyan pedas Diaduk-aduk hingga santan mendidih Kemudian kalau sudah matang kita angkat dan kita sisikan untuk sementara waktu Kemudian yang kedua kita bikin sambal kacangnya Sediakan bahan-bahan seperti yang tertera pada video Ada cabai, bawang putih, kemudian kacang goreng Semua bahan dihaluskan ya guys Kemudian kita kasih rasa, gula, garam, dan penyedap Kemudian setelah lembut kita kasih air panas atau air hangat secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga terlarut semua bahan Bahan lain yang harus kita sediakan adalah lontong secukupnya Kemudian lurisan mentimun, tauge yang sudah direbus Serta kentang yang juga sudah direbus Kemudian sediakan pula tahu susu yang sudah digoreng Ayam goreng yang sudah disuir-suir Dan telur yang sudah direbus Sambal kacangnya sudah kita bikin tadi Kemudian jangan lupa bawang gorengnya ya guys Dan kerubuk oran yang biasa digunakan buat seblok itu loh guys Dan tentunya jangan ketinggalan opor yang sudah kita bikin tadi Nah sekarang saatnya untuk menyajikan atau menata Susun semua bahan di atas piring Bahan yang telah aku sebutkan tadi diiris-iris ya guys Seperti lontong, tahu, kentang Kemudian telurnya juga diiris ya guys Serta pula sayurannya seperti irisan timun dan tauge yang telah direbus Serta suiran ayam goreng Dan kemudian sirami dengan kuah opor yang telah kita bikin tadi Taruh sambal secukupnya di atasnya Kemudian taburi dengan bawang goreng Dan jangan lupa untuk menyajikan bersamanya kerubuk oran yang telah kita sediakan tadi ya guys Dan biasanya kerubuk ini disediakan bersama dengan emping goreng Tapi karena aku gak punya jadi gak pake Kayak gini aja udah bisa kita nikmati ya guys Tapi biar lebih mantap dan nikmat Kita tambahin dengan kucuran kecap secukupnya Nah ini dia gado-gado ayam khas Cirebon Yang biasa kita jumpai di Cirebon Bisa kita bikin sendiri di rumah masing-masing Ini bener-bener enak ya guys Segar dan nikmat Kalian perlu untuk mencobanya Oke guys Demikian tadi resep dari aku Semoga bermanfaat Jika kalian suka Tolong di like ya Dan yang belum subscribe Tolong untuk di subscribe Agar kalian bisa mengikuti vlog-vlog dari aku yang menarik lainnya Oke sampai jumpa pada vlog selanjutnya